Intro Masih bersama Budian disini Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga di tengah pandemi COVID-19 ini Kalian tetap sehat Selalu dalam lindungan Allah Dan tidak lupa selalu belajar di rumah Untuk mengejarkan tugas-tugas Bapak Ibu Guru Hari ini kita akan belajar Materi Aturan Sinus dan Aturan Sinus Disini ada soal Saya bacakan soalnya diketahui Di tiga ABC dengan busak sudut A 30 derajat Sudut B sama dengan 45 derajat Dan panjang sisi B sama dengan 12 cm Tentukan panjang sisi A Soal ini adalah merupakan soal Aturan sinus Masih ingat dengan aturan sinus Yang Ibu berikan di minggu lalu? Kita jawab Disini sudutnya A Berarti nanti kita pakai aturan A Per Sin A Sama dengan B Per Sin B Kita masukkan A adalah yang kita cari Sin A berarti Sin sudut 30 derajat B nya adalah 12 Sudut B nya 45 derajat Perkali yang jelas A kali Sin 45 derajat Sama dengan 12 Kali Sin 30 derajat Kita cari A A 12 Sin 30 derajat Per Sin 45 Masih ingat? Sin 30 itu adalah Setengah Kemudian Sin 45 itu adalah Setengah angka 2 12 kita kalikan dengan 2 12 Kita kalikan dengan 2 Kita setengah adalah 6 Setengah angka 2 Maka kita bagi dulu 6 dibagi setengah angka 2 Sama dengan 6 Kali 2 per 1 Angka 2 6 kita kalikan dengan 2 Itu 12 6 kali 2 angka 2 Sehingga akhirnya 6 12 angka 2 Jadi sudah ketemu Jadi panjang Sisi A Sisi A Adalah 12 Angka 2 Sini Kita menurutkan Soal yang kedua Yaitu Diketahui Segitiga A B C Dengan panjang Sisi A Sama dengan 20 cm Sisi C Sama dengan 5 cm Dan besar Sudut B Sama dengan 60 derajat Tentukan Panjang Sisi B Berarti Kita kerjakan Dengan aturan Cosines Aturan cosines Maksudnya Aturan cosines Kalau disini Soalnya ada Sudut B Berarti kita Otomatis pakai B kuadrat Maksudnya Kita akan Kita akan Kuadratnya Hilang A kuadrat Plus C kuadrat Min 2 AC Cos B Kemudian kita Masukkan A nya Kita masukkan A nya 7 Kuadrat C nya 5 kuadrat Min 2 Kali AC Berarti 7 kali 5 Cos Kita lihat Soalnya 60 Kita kalikan 7 kuadrat Itu 49 Ditambah 5 kuadrat 25 2 kali 7 Itu 14 15 kali 5 70 Kemudian Cos 60 Cos 60 Itu Serta Nah Ya Kita lanjutkan A kan 49 Ditambah 25 Itu 74 70 Dikali Penah Itu 35 Serta Dengan 74 Kurangi 35 Itu 39 Jadi Kita tidak usah Dijabarkan B nya Kita ketemu A kan 39 Berarti Ketemu Jadi Panjang Isi B Ada Akar 39 S Yang Materi Aturan Sinus Dan Cosinus Dari Budian Tetap Semangat Jangan Lupa Tetap Belajar Terus Tugas-tugas Budian Yang Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Perus Hal Poh Tad